Intro Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen Otomo Iya Wah, ini Gawat, China Betul-betul ingin menguasai Pasar otomotif dunia Baru saja, Cherry Memperkenalkan mobil terbarunya Di Indonesia, yaitu mobil listrik Yang super canggih Dan gagah, yang punya nama Cherry iCar Zero 3 Kini, Cherry telah kembali Meluncurkan mobil terbarunya Yang jauh lebih keren Dan canggih dari Cherry iCar Zero 3 Namun tetap dengan Harga murah Ada pun, mobil yang dimaksud Adalah Cherry iCar V23 Modelnya Mirip dengan mobil Range Rover Defender Tapi, yang ini Jauh lebih canggih Dan harganya Nggak masuk akal Karena murah banget Tentunya, mobil ini Dapat membunuh dengan mudah Para rivalnya Dari Jepang Eropa Dan Amerika Sebelum kami Sebelum kami Infokan Berapa sih Bandrol harga Dari mobil Cherry iCar V23 ini Kami akan Paparkan terlebih dahulu Mengenai Apa aja sih Kelebihan Dari mobil ini Dan bagaimana dengan Spesifikasi lengkapnya ya Mobil ini Merupakan Sebuah mobil Full listrik Yang dapat menjadi Sumber listrik Bagi perangkat elektronik Bisa untuk menyalakan Kompor listrik Teko listrik Mesin laundry Pokoknya semua Yang berbau elektronik Sehingga Mobil ini Sangat pas Untuk digunakan Berpetualang Atau untuk Camping Tampilan model Design Mobil ini Sangat gagah Modern Dan futuristik Designnya Seperti Yang kami sampaikan Mirip dengan Mobil Defender Namun ini Versi modernnya Dan Tampilannya juga Sedikit mengingatkan kita Dengan mobil Tangguh China Yaitu Tank 300 Design Eksterior Dari mobil ini Bergaya Boksi Atau kotak Dan memiliki Fitur lampu depan Yang berbentuk Bundar Fasya depannya Terkesan gagah Tangguh Dan futuristik Terlihat juga disini Bumpernya Sangat tinggi ya Sehingga Pengguna Dari mobil Aikar V23 ini Gak akan Ragu Untuk meribas Medan-medan Yang berat Dari tampilan samping Mobil ini Telah dilengkapi Dengan model Gagang pintu rata Dan memiliki Lengkungan roda Yang sangat lebar Dari bagian Buritannya Tampilannya Sangat clean Dan modern Di bagian belakang Telah terpasang Sebuah kotak penyimpanan Dengan ruang Yang cukup besar Yang dapat difungsikan Sebagai ruang penyimpanan Perlengkapan Lampu berpetualang Desain Lampu belakangnya Benar-benar Simple Dan sederhana Namun Dengan desain ini Telah sukses Membuat mobil Aikar V23 Tampak sebagai Mobil off-road Masa depan Secara keseluruhan Tampilan Desain eksterior Layaknya Perpaduan antara Mobil Baik BZ 212 D-Class Dan Wrangler Secara ukuran Mobil ini Terlihat Seperti Mobil besar Namun ternyata Secara dimensi Ukurannya Tidak terlalu besar Mobil ini Punya ukuran Dengan panjang 4220 Lebar 1915 Dan tinggi 1825 Dengan jarak Sembu roda 2730 Mobil ini Sangat cocok banget Untuk digunakan Sebagai mobil off-road Karena memiliki Approach Dan departure angle Masing-masing 43 Dan 41 derajat Ditambah lagi Mobil ini Punya ground clearance Yang cukup tinggi Yaitu 211mm Dan telah menggunakan Sistem penggerak 4 wheel drive Nah karena Ground clearance Mobil ini cukup tinggi Maka tidak tertinggal pula Footstep Telah hadir Pada mobil ini Ruffel juga Turut tersemat Pada mobil ini Demi mendukung Pengalaman petualang Yang lebih baik Bagian Cup mesin Mobil ini juga Nggak kalah keren Karena Telah didesain Dengan banyak Lekukan-lekukan Yang membuat mobil ini Tampil sangat gagah Dan modern Beuh Mantep banget ya Desain eksterior Dari mobil listrik Baru murah China ini Nah Untuk interior Dari mobil Icar V23 ini juga Nggak kalah keren Dengan eksteriornya Interiornya Sangat bersih Rapi Betul-betul Clean ya Dalam kabinnya Kecanggihan Kecanggihan Serta Future of Root Dari mobil ini Maka telah tersemat Banyak radar gelombang Millimeter Dan terpasang Chip Snapdragon 8155 Qualcomm Dalam mobil ini Sehingga Jangan ragukan Tingkat kecanggihan Dan tingkat keselamatan Dari mobil ini ya Gimana nih teman-teman Udah penasaran belum Dengan bandrol harga Dari mobil baru Cherry ini Seberapa murah Si harganya Sabar Sesaat lagi Kita akan tiba Pada bagian harga ya Namun sebelum kami Infokan harganya Izinkan kami terlebih dahulu Untuk menyampaikan Mengenai performa Dari mobil ini ya Mengenai performa Dari mobil ini Untuk saat ini sayangnya Belum ada detail resmi Mengenai spesifikasi lengkap Dari mobil ini Namun Sebagai gambaran Dan perbandingan Nampaknya performanya Tidak akan jauh beda Dengan Cherry iCar Zero 3 Sebagai informasi Cherry iCar Zero 3 Telah memiliki Dua pilihan Opsi baterai Yaitu 50,6 Dan 65,7 kW Dan masing-masing Telah memiliki Jangkauan jarak tempuh 400 hingga 500 km Dalam kondisi baterai Terisi penuh Lalu rumornya Mobil iCar V23 ini Akan ada yang Menggunakan baterai Dengan kapasitas 80 kW Dari si ATL Nah Untuk yang menggunakan Baterai Dengan kapasitas 80 kW tersebut Maka akan menawarkan Jarak tempuh Hingga sejauh 700 km Wah Luar biasa Jauh banget ya Jarak tempuhnya Aman banget nih Kalau buat dipakai Keluar kota Oh iya Perlu juga Kami sampaikan Buat yang belum tahu Mobil iCar Merupakan Mobil yang dikembangkan Oleh Cherry Dan anak perusahaan Xiaomi Yaitu Ximi Technology Dan iCar ini Untuk pasar luar China Kemungkinan Akan dijual Dengan nama J.C. Atau Lucano Dan Tidak sedikit pula Yang menyangka Bahwa iCar ini Merupakan Mobil keluaran Dari iPhone Sebab Punya nama Dengan awalan Huruf I Seperti iPhone iPad Dan sebagainya Padahal Mobil iCar ini Merupakan Mobil murni Keluaran dari China Terlebih lagi sebelumnya Apple juga Memang telah berencana Akan membuat Sebuah mobil Eh Taunya kandas ya Malah China Yang mewujudkannya Melalui Xiaomi Huawei Dan lainnya Memang Betul-betul jenius ya China Oke Sekarang Kita masuk ke segmen Harga ya Mengenai banderol harga Dari mobil iCar V23 ini Mobil ini telah resmi Diumumkan perusahaan Akan dijual Mulai dari harga Varian terendahnya Adalah seharga 16.500 USD Atau berkisar 264 juta rupiah Wah Nggak masuk akal ya Harganya Masa Mobil seperti ini Hanya dijual semurah ini Memang betul-betul China Nggak ada lawan ya Namun ingat Itu harga di China Tentunya Jika sudah dijual resmi Di Indonesia Harganya Akan sedikit Lebih mahal Namun sepertinya Nggak akan jauh bedalah Mengingat Histori saat ini Harga mobil-mobil China Di Indonesia Nggak terlalu beda jauh Dengan harga di China Terlebih lagi Jika mobilnya Sudah dibuat di Indonesia Ya Mudah-mudahan aja Kedepannya juga Mobil ini Dapat diproduksi lokal juga ya Supaya harganya Bisa makin murah Iya Jadi ini Mobil baru Cherry Icar V23 Gimana nih Mendapatnya Menurut teman-teman Mengenai mobil baru China ini Kalau kata teman-teman Harganya Nanti bakal jadi berapa ya Kalau udah dijual resmi di Indonesia Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itulah Info update Untuk cari Icar V23 Oke Masih baik-baik menonton Jangan bantu-bantu Di like Jadi share video ini Jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video So